Baik Pak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan DBS tadi. Untuk pendataan sendiri, ini sudah dimulai? Ini sejak tahun 2021. Jadi memang program Desa Bumi Sriwijaya merupakan pengembangan dari desa cantik. Sebenarnya kami ada program yang namanya Desa Cantik, Desa Cinta Statistik, yaitu pengelolaan data statistik di level pedesaan. Program awalnya adalah hanya desa-desa binaan beberapa saja. Bahkan di Sumatera Selatan ada empat desa mendapatkan penghargaan karena dapat mengelola data pada level desa yang cukup bagus. Bahkan kemarin penghargaannya diserahkan oleh Kemenpan RB. Kemudian atas inisiasi dari Bapak Gubernur, Bapak Irmanderu, bahwasannya bagaimana kalau di Sumsel ini menjadi platform yang masif seluruh desa. Artinya semua desa bisa menjadi pembinaan desa cantik dan juga bisa lebih luas lagi. Pada tahun 2021, kita adakan platform Desa Bumi Sriwijaya ini mencakup desa dan kelurahan sebanyak 3.288 di Sumatera Selatan. Dan ini terus berkembang karena berkelanjutan, Mas Robi. Jadi memang pada awalnya hanya terbatas beberapa informasi saja. Tetapi karena pemerintah daerah memerlukan berbagai macam informasi yang rinci, yang detil, hingga level desa. Karena memang seperti arahan Pak Presiden, kita harapannya membangun dari level desa. Maka kita butuh informasi-informasi apa saja sih yang sudah tersedia, kondisi desa bagaimana. Sehingga harapannya bisa menjadi satu arah kebijakan yang tepat. Nah dengan program Desa Bumi Sriwijaya yang masif ini, ya Alhamdulillah memang ada dua sisi ini. Bukan program BPS saja, tetapi juga butuh effort dari pemerintah daerah sampai level kabupaten kota dan juga camat hingga desa. Dan ini memang sedang berprotes terus berkembang dan kita punya target harapannya di tahun 2023 ini, ini sudah clear semua seluruh desa. Jadi ini masih dalam target. On progress. On progress. Oke, oke. Baik. Nah untuk programnya sendiri apakah ini nasional atau untuk semisal saja? Ya itu tadi. Tadi diawali dengan Desa Cantik program nasional yang dulunya hanya beberapa desa pilihan saja. Ya secara nasional diawali dulu 100 desa, kemudian 500 desa secara nasional. Dan ini program khusus untuk Sumatera Selatan ini langsung mengebrak seluruh desa dan kelurahan. Jadi memang ini program satu-satunya di Indonesia yang mencakup seluruh desa dan kelurahan di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan ini menjadi program unggulan. Saya ke Pak Hardi, Pak. Jika ada desa yang ingin melakukan input data begitu, Pak, bisakah ini menghubungi atau langsung ke BPS begitu, Pak? Iya. Jadi untuk teman-teman di perangkat desa, di pemerintah daerah, untuk melakukan input data, dia harus mempunyai akun terlebih dahulu. Nah itu bisa menghubungi BPS Kabupaten Kota setempat, nanti akan dibuatkan akun untuk bisa mengakses DPS, data desa pemerintah daerah tersebut. Seperti itu. Nah ini apakah masyarakat bisa menggunakan data tersebut misalnya untuk melakukan penelitian begitu, Pak? Bisa saja. Jadi tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Hari, sebenarnya kita butuh dua sisi tadi. Ada operator di tingkat desa. Jadi operator itu operator yang kita bina, nanti mereka meng-input data-data yang tadi sesuai dengan variable-variable apa yang memang ada di aplikasi Bumi Sriwijaya itu tadi, desa Bumi Sriwijaya. Dan kemudian harapannya tadi kita sudah berikan akun, mereka bisa secara rutin meng-update datanya. Nah masyarakat luas ya tidak bisa meng-input, meng-update. Karena kalau meng-update ya nggak boleh, nanti kan mereka kacau balong kalau masyarakat juga ikut meng-update. Dan masyarakat bisa membuka webnya, kemudian bisa mengakses misalkan data-data yang diperlukan gitu. Misalkan dari sisi potensinya apa di sana. Oh ternyata di sana belum ada pasar misalkan, oh di sana sudah ada sekolah, oh di sana sudah ada fasilitas kesehatan gitu. Jadi dengan informasi-informasi itu bisa menjadi satu research atau penelitian dan mungkin juga melihat potensi yang ada di situ. Oh ternyata di sana belum banyak ya pedagang ini misalkan. Ya masyarakat bisa lah mengakses itu, melihat itu potensi yang ada di peluang lah, peluang yang di. Dan mungkin juga masyarakat bisa memberikan sumbang sih begitu, bagaimana bisa desanya ikut berkembang begitu. Iya betul, betul. Karena memang sekarang juga ada program desa mandiri dan sebagainya kan, dari kemen desa kan. Itu nyari kita berkolaborasi, harapannya secara detail informasinya kompensasi bisa menunjukkan Seberapa besar sih potensi desa itu, jadi tadi yang ke depan arahnya dengan informasi itu, pemerintah lebih clear apa sih yang dibutuhkan oleh desa, yang belum ada di desa, dan sudah ada di desa gitu. Jangan nanti programnya jadi tumpang tinggi, sudah ada kok malah dibangun. Salah sasaran aja ya. Di sana misalkan jumlah penduduknya sekian, kemudian terserata misalkan kelompok umurnya, misalkan anak-anak yang umurnya kok banyak yang usia sekolahnya. Tapi ternyata di sana nggak ada SD misalkan, nggak ada SMP dan sebagainya. Ya itu berarti nanti dengan informasi itu akan ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melihat dari bagaimana gambaran berkati di satu wilayah. Nah untuk total ada berapa desa, kelurahan di Sumatera Selatan ini yang menjadi sasaran dan juga ini bagaimana sosialisasinya ke masyarakat begitu Pak? Jadi ada kurang lebih sebanyak 3.288, memang gabungan antara desa dan kelurahan. Ya memang ini kita bertahap, kita sosialisasinya terlebih dahulu kepada pemerintah daerah kabupaten kota. Nah karena itu tadi, saya bilang kita juga butuh kolaborasi nih, effort, karena yang akan meng-input adalah operator-operator desa. Operator-operator desa ada sebagian sudah kita kenalkan dan sudah kita latih gitu. Dan namun ada beberapa yang memang menjadi target kita harapannya merupakan. Tapi secara apa namanya konten dari aplikasi itu, karena BPS ya tadi yang saya sampaikan, kami sudah mengumpulkan beberapa informasi ada namanya data potensi desa, kita akan melakukan kegiatan pendataan potensi desa, itu kita sudah langsung suntikan ke dalam aplikasi itu. Tinggal nanti informasi-informasi tambahan, yang belum ada di data podes tadi itu bisa masyarakat atau operator desa itu meng-input gitu. Dan sosialisasinya sudah kita sampaikan, ya kita juga membuat satu leaflet, informasi, dan mudah-mudahan dengan media kita saat ini nih memberikan informasi nih kepada seluruh masyarakat dan juga pemerintah daerah kabupaten kota, Sumatera Selatan, tentang aplikasi ini, karena ini sangat bagus, ini program juga antara BPS dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kami mohon juga dukungannya, operator-operator itu nanti kita latih dan kemudian nanti secara berkala, berkelanjutan meng-update. Dan proses update-nya, Mas Robi tidak sembarangan, karena tentunya ada verifikasi ya. Kita di-update oleh operator, ya ada satu kontrol, jangan mereka meng-update yang bagus-bagus misalkan gitu kan. Kita juga ada kontrol, melihat histori datanya. Oh ini kok ada lonjakan misalkan, yang cukup tinggi ya, Mas Nanti ya. Jadi, ada apa nih? Kita verifikasi gitu. Dan ke depannya, platform ini juga dikembangkan terus terkait dengan identifikasi dari, maaf sekarang kan lagi ada program terkait dengan PKH ya, keluarga harapan, keluarga harapan, orang miskin lah gitu. Jadi, nanti bisa teridentifikasi di satu desa ini, yang miskin yang mana, yang perlu diintervensi yang mana, kemudian yang santing bagaimana gitu. Nah, itu nanti akan lebih luas lagi. Ini memang benar-benar tempat sasaran tadi, karena input datanya tadi juga benar-benar diverifikasi. Harus terverifikasi dengan baik, karena profile-nya ada di tingkat kabupaten kota ya. Timnya Mas Hardy ini nanti mengintififikasi inputannya apakah benar, sehingga mereka mengarang-arang gitu. Ya, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Baik. Ke Mas Hardy begitu. Nah, sejauh ini ditemukan kendala apakah di lapangan begitu? Ya, sejauh ini kendala di lapangannya, kita kan tadi seperti disampaikan oleh Bapak Wahyu, bahwa kita sebenarnya sudah suntikan data dari hasil potensi desa. Tapi itu kan masih di tahun yang 2021 terakhir. Nah, kami butuh sebenarnya teman-teman dari operator desa Keluran itu mengupdate data yang kondisi sekarang. Dan memang kendala yang keduanya juga di operator desanya itu belum semuanya terbentuk. Belum semuanya terbentuk gitu. Artinya juga masih dalam tahap begitu, Pak ya. Agar ini bisa benar-benar terverifikasi secara baik begitu. Mungkin apa saja nih, Pak, keunggulan dari aplikasi desa Bumi Sri Jaya ini? Mungkin masyarakat juga ingin lebih paham lagi begitu, Pak. Jadi ada beberapa keunggulan dari platform desa Bumi Sri Jaya ini. Yang pertama, antara lain, data yang dikelola itu dinamis, menyesuaikan dengan kebutuhan seluruh desa Kelurahan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, bahwa setiap desa Kelurahan itu selain tersedia data, jenis data yang ada di desa Bumi Sri Jaya, juga bisa menambah jenis data yang lain sesuai dengan potensi masing-masing desa Kelurahannya yang belum ada di desa Bumi Sri Jaya. Terus yang keduanya, menyediakan pengelolaan data informasi, data keluarga dan tanda penduduk yang lebih rinci. Kemudian yang ketiganya, mendukung data geolocation dari sarana dan data keluarganya sendiri. Kemudian bisa diakses oleh seluruh pihak. Kemudian juga dalam pengembangan desa Bumi Sri Jaya ini, kita berprinsip ada satu data, yaitu interoperabilitas. di mana dengan adanya interoperabilitas ini, pihak lain itu bisa melakukan integrasi data dari data yang tersedia di desa Bumi Sri Jaya. Bisa berkolaborasi ya, data-data yang inputan dari kementerian lain, atau juga bisa di input di situ. Baik, turut berkolaborasi untuk membangun desa. Baik, kita akan lanjut sekali lagi Pak, dan saudara kita masih akan berbincang terkait dengan desa Bumi Sri Jaya bersama BPS Provinsi Sumso, kita bersama kami di Sapa Sumbatso. Terima kasih.